Intro Shalom, selamat berjumpa dalam Renungan Harian Toraya Jemaat Bethlehem Tarakan edisi Sabtu 28 Mei 2022 Kiranya damai dan sukacita terus memenuhi hati kita di dalam Tuhan Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa Bapak yang maha baik, kami bersyukur atas kasih penyertaanmu sepanjang malam yang telah kami lalui Pagi ini kami akan memulai aktivitas kami Sebelumnya kami rindu mendengarkan suaramu yang akan menuntun kami sejauh hari ini Ampukkanlah segala dosa kami agar kami layak menghadap hadiratmu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Bahan bacaan kita hari ini terambil dari keluaran 33 ayat 11-23 Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka Seperti seorang berbicara kepada temannya Kemudian kembalilah ia ke perkemahan Tetapi abdinya Yosua bin Nun seorang yang masih muda tidaklah meninggalkan kemah itu Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan Memang engkau berfirman kepada aku Suruhlah bangsa ini berangkat Tetapi engkau tidak memberitahukan kepada aku Siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku Namun demikianlah engkau berfirman Aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunnya di hadapanku Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunnya di hadapanmu Beritahukanlah kiranya jalanmu kepada aku Sehingga aku mengenal engkau Supaya aku tetap mendapat kasih karunnya di hadapanmu Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu Lalu ia berfirman Aku sendiri hendak membimbing engkau Dan memberikan kerenteraman kepadamu Berkatalah Musa kepadanya Jika engkau sendiri tidak membimbing kami Janganlah suruh kami berangkat dari sini Dari manakah gerangan akan diketahui Bahwa aku telah mendapat kasih karunnya di hadapanmu Yakni aku dengan umatmu ini Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami Sehingga kami Aku dengan umatmu ini dibedakan Dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini Berfirmanlah Tuhan kepada Musa Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan Karena engkau telah mendapat kasih karunnya di hadapanku Dan aku mengenal engkau Tetapi jawabnya Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepada aku Tetapi firmannya Aku akan melewatkan segenap kegemilangan ku dari depanmu Dan menyerukan nama Tuhan di depanmu Aku akan memberi kasih karunnya kepada siapa yang ku beri kasih karunnya Dan mengasihani siapa yang ku kasihani Lagi firmannya Engkau tidak tahan memandang wajahku Sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup Berfirmanlah Tuhan Ada suatu tempat dekatku Dimana engkau dapat berdiri di atas gunung batu Apabila kemuliaanku lewat Maka aku akan menempatkan engkau Dalam lekuk gunung itu Dan aku akan menundungi engkau Dengan tanganku Sampai aku berjalan lewat Kemudian aku akan menarik tanganku Dan engkau akan melihat belakangku Tetapi wajahku tidak akan kelihatan Amin Teman renungan kita hari ini Hubungan yang akrab dengan Tuhan Matoto Lahan kasih umpuran Si solapu Seorang anak memiliki hubungan yang sangat dekat dengan ayahnya Baginya sang ayah yang sudah seperti sahabat Yang selalu setia mendengar curhatan dan geluh kesanya Hubungan mereka sangat akrab Sehingga sang anak sangat sulit jauh dari ayahnya Demikian pula sang ayah yang selalu melindungi anaknya itu Hubungan akrab ini membuat mereka saling percaya Hubungan yang demikian diharapkan pula oleh Allah Namun hubungan akrab itu tidak bisa terjadi Jika hanya dari pihak Allah saja Sedangkan orang Israel justru jauh dari Tuhan Hal itu membuat Allah ingin menghukum mereka Apalagi setelah mereka membuat patung lembuh emas untuk mereka sembah Namun kemudian Tuhan mengampuni mereka Dan memerintahkan mereka mempersembahkan perhiasan mereka Untuk pembangunan kemah suci Suatu kali Musa dan Yeshua masuk ke kemah pertemuan Hendak bertemu Tuhan Musa sadar bahwa hanya kasih karunia Tuhan yang menuntun mereka Dan karena itu hendaknya mereka semua memiliki hubungan yang akrab dengan Allah Bahkan Musa kemudian meminta tanda Kemuliaan Tuhan sebagai bukti kasihnya Ada pada dirinya dan umatnya Dan dalam kasih Tuhan mengabulkan doa Musa Hal tersebut menjadi tanda dan bukti bagi umat Israel Untuk menyembah Tuhan dan memelihara hubungan yang akrab dengan Tuhan Hal tersebut juga semakin meyakinkan kita bahwa Tuhan lah yang telah menuntun perjalanan hidup kita Dalam suka dan duka Dia juga lah yang akan terus menuntun perjalanan kita Baik hari ini, esok, lusa, dan seterusnya Karena itu sepatutnya lah kita menyadarkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan Dan terus memelihara hubungan yang akrab dengan Tuhan Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami dengarkan Hari ini yang mengajarkan kami untuk senantiasa menjalin hubungan yang akrab dengan Engkau Tolong kami untuk tetap tekun dan setia menaati setiap kebenaran Tuhan Kami berdoa untuk semua umat Tuhan Baik dalam jemaat kami maupun umatmu di berbagai tempat di dunia ini Kiranya Tuhan menuntun dan terus menyatakan kasih pemeliharaanmu atas kami semua sepanjang hari ini Yang sakit kiranya Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang menghadapi berbagai pergumulan Tuhan teguhkan Dan yang dalam suasana sukacita biarlah terus mencukuri segala kebaikan Tuhan dalam hidup ini Inilah doa dan pengharapan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Demikianlah rendungan hariannya edisi hari ini Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Shalom Terima kasih telah menonton